Intro Salam sejahtera isu hangat pagi ini Perdana Menteri Kerajaan Malaysia Kena saman isu kedaulatan Pulau Batu Putih Berita sepenuhnya Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia dicabar di mahkamah Kerana menarik balik permohonan negara pada tahun 2018 Untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ Yang menyatakan bahwa kedalatan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura Warga negara Malaysia Muhammad Hatta Sanuri Memfailkan tutunan saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Mei Dengan menyenaraikan Perdana Menteri yang tidak bernama Dan Kerajaan Malaysia masing-masing sebagai Defenden pertama dan kedua Pada saat pemfailan saman pada bulan Mei Jawatan Perdana Menteri masing-masing lagi disandang Muhyiddin Yassin Namun bulan lalu dia mengundurkan diri dan Ismail Sabriakob dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia Pada akhir Mei 2018 selepas pilihan raya umum ke-14 PRU-14 Kerajaan PH Pimpinan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad ketika itu Menarik balik permohonan semakan terhadap keputusan ICJ Yang merupakan mahkamah tinggi tertinggi PBB Kerajaan Singapura dilaporkan gembira Apabila Malaysia telah memberitahu ICJ Pada 28 Mei tahun itu pihaknya akan menarik balik permohonan semakan itu Pulau berbatu itu dengan ukuran tidak lebih dari separuh padang bola Dikenali sebagai Pulau Batu Putih di Malaysia dan Pedra Branca di Singapura Ia terletak kira-kira 15 km dari pantai selatan semenanjung Malaysia Menurut saliran Raid Saman yang dilihat oleh Malaysia Kini Planetif Hatta 45 tahun berkata Tuntutan yang difailkan di mahkamah itu untuk dirinya sendiri dan 32 juta warga negara Malaysia yang lain Menurutnya sebuah rakyat Malaysia menerima akibat tindakan secara sepihak Daripada Defenden menarik balik permohonan semakan ICJ Tanpa terlebih dahulu membentangkan dan membincangkannya di Parlimen Hatta mendakwa kerajaan sehingga kini Belum memberikan penjelasan kerana menarik balik permohonan semakan ICJ Berdasarkan bukti-bukti baru yang menyokong pihak Malaysia Dalam usaha menuntut kedalatan negara ke atas Pulau Batu Putih Ia adalah sangat tidak adil bagi Planetif Apabila semakan semula itu ditarik balik begitu sahaja tanpa sebab atau penjelasan Seolah-olah isu tuntutan Pulau Batu Putih ini merupakan sesuatu perkara yang remeh Dan boleh dilepaskan atau dilupakan begitu sahaja Sedangkan ia melibatkan kedalatan negara Malaysia ini Planetif selaku rakyat serta semua 32 juta lebih rakyat Malaysia lainnya Berhak mendapatkan penjelasan mengapa keputusan menarik diri daripada semakan keputusan Dan tidak meneruskan proseding yang dimulakan sebelum ini Yang dibuat secara unilateral dan senyap-senyap Tanpa sebarang perbahasan atau perbincangan umum dengan semua rakyat Malaysia Sebelum keputusan tarik balik kes dibuat Kata Hatta dalam tuntutan samannya Planetif antaranya memohon mahkamah memerintahkan kedua-dua defendant Memberikan penjelasan bertulis mengenai alasan penarikan permohonan semakan ICJ Dan untuk pengistiharan bahwa mereka telah cuai Dan melanggar kepercayaan semua warga negara Malaysia Pempasan RM10 juta Hatta meminta pengistiharan agar defendant membayar sekitar RM10 juta ganti rugi atau berdasarkan pertimbangan mahkamah selanjutnya Kepada warga negara Malaysia yang dihitung berdasarkan nilai tanah Pulau Batu Putih Dan kerugian ekonomi yang ditanggung oleh semua rakyat Malaysia termasuk kepada dirinya Dia juga meminta perintah mahkamah antara lain Supaya defendant mendedahkan secara terperinci jumlah kos Yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk menyiapkan permohonan semakan ICJ Pada 3 Februari 2017 Sehinggalah ke saat para defendant tiba-tiba Menarik balik permohonan tersebut seperti yang disahkan oleh ICJ Pada 1 Jun 2018 Memelalui memorandum kehadiran yang diajukan pada 26 Ogos Dan dilihat melesak ini Jabatan Peguam Negara AGC Mewakili pihak defendant dalam kes tuntutan saman ini Menurut senarai kertas kausa dalam talian Perkara itu ditetapkan untuk pengurusan kes Dalam talian dihadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Pada hari Isnin minggu depan Hatta diwakili oleh Firma Guaman Tetuan Mohaji Hazuri dan Ismail Malaysia kini sedang berusaha menghubungi Pasukan Undang-Undang Planatif dan defendant Untuk mendapatkan maklum balas mengenai perkara itu Berita di petik dari Malaysia kini Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye